selamat menikmati di Tasawuf Underground, betul ya Yusuf ya saya sebelum nanya ke Ust. Halim saya mau nanya dulu ke Yusuf ya Ust. ya gak apa-apa ya jangan berat-berat jangan berat-berat enggak kok enggak Yusuf asalnya dari mana? dari Lampung dari Lampung boleh diceritain gak sih awalnya sampai akhirnya Yusuf ikut ke Tasawuf Underground itu gimana ceritanya? ya perjalanannya cuma mau niat mau main kesini silaturami lama-lama ketemu temen tuh temen santri di Tasawuf diajak kaji ke sana disitu malah betah malah ada gimana gitu enak disitu yang membuat betah itu apa? yang membuat betah itu suasananya atau karena akhirnya Yusuf belajar agama disitu? pertama suasananya tapi lama-lama kelamaan ada niat pengen ngaji kenapa akhirnya kepikiran untuk ngaji? ya pengen benar-benar lah gitu pengen benerin diri oke Yusuf Yusuf ini anak pang dulu gengnya dimana? komunitasnya dimana dulu? ikut ikut-ikut anak pespa kadang biasanya tempat kumpulnya dimana kalau dulu tuh? dulu di Gisting kumpulnya Tenggamus Tenggamus, Lampung oh di Lampung jadi tadinya komunitas vespa tapi kemudian pang di akhir-akhir oke gitu berapa lama berarti? kalau boleh di sekarang umurnya berapa? mau 21 ya dari tapi ikut komunitas-komunitas seperti ininya sudah berapa lama berarti? kalau ngepang 2018 oke kalau dari itu keluar dari sekolah dari umuran berapa ya? pokoknya 2015 aja dari 2015 sampai akhirnya sekarang 2020 apa sih yang waktu itu dicari gitu? kenapa akhirnya kamu ikut-ikut kayak gitu? ya dulu masih polas-polasnya nyarinya kebebasan baik oh kebebasan baik bener-bener jadi sebenarnya tuh yang kamu pengen cari tahu gitu ya maksudnya aku gini kan komunitas tuh banyak ya gitu motor pun sebenarnya banyak gitu yang positif-positif banyak gitu tapi saya gak bilang komunitas pang itu tidak positif ya mungkin tetap ada nilai positif ya tapi kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk ke situ gitu arahnya? ya karena gimana ya? saya gak ngejelasinnya suka musiknya? satu suka musiknya kedua pengen cari pengalaman dari komunitas itu lah luar biasa ya bisa juga dapet pengalaman dari komunitas itu ya oke 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 nah saya ke Ustadz Halif ini sosok Yusuf ini walaupun ini saya baru pertama kali kenal saya baru pertama kali ketemu menurut saya ini saya pribadi merasa luar biasa gitu Yusuf sudah bisa mengaji dengan lancar gitu ini memang dari awal Yusufnya sudah bisa ngaji terus akhirnya diperdalam di tasahuf gitu atau gimana? ya ada yang memang mereka yang musiknya sudah lama 5 tahun 10 tahun di jalanan ada yang dulu waktu kecilnya pernah mengaji jadi artinya membangkitkan apa namanya romantisme masa lalu ya iya 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 belajar Alif Bahta terus ngaji seperti halnya mereka biasanya main di masjid di maghrib oke nah yang kayak Yusuf ini banyak jadi yang saya bina itu kan street punk mereka punk yang di jalanan jalanan artinya banyak juga orang yang punk tetapi tidak di jalanan tapi itu tidak menjadi objek pemberdayaan saya nah mereka biasanya berhimpun misalnya ini dari Lampung dia mau ke Bali pasti mampir ke Jakarta nah kadang kita mencari buruan baru itu ada kawan-kawan yang biasanya sudah di kantor berusaha untuk melakukan rekrutmen artinya mengajak mereka-mereka ini untuk bergabung bersama kita karena kadang nasihat tidak hanya keluar dari mulut ustadznya tapi kalau nasihat keluar dari mulut mantan itu kadang lebih efektif iya jadi mantan anak punk yang berusaha merangkul adik-adiknya agar tidak terjerumus terlalu jauh berarti saya mau langsung nanya ini sama Yusuf waktu itu dikasih tahu apa sama teman pas kamu datang ke Tasawaf Underdog sama Alif kalau nggak salah ya sama Alif keluar lagi terus kamu lagi ditempat sama Kawadoi lah itu waktu itu waktu itu apa nasihat dari mereka yang kamu sampai kira kamu oh iya ya bangnya berarti gue harus sadar nih apa masih inget nggak atau jangan-jangan dibilang begini nih ada kalimat yang selalu populer di jalanan abang juga dulu ngepang deh tapi abang mandi udah gitu itu mantan-mantan sudah dia omongin dia omongin apa sama Wadoi dia ajak ke kator waktu itu terus udah ngaji aja ngapain ini main-main nggak jelas lagi mending ngaji kalau mau main waktunya bete aja sekarang udah beda udah dewasa juga katanya waktunya berubah diri biar deket sama keluarga juga kan biar bisa pulang nggak ngecewain orang tua disitu saya mikir langsung ke kantor ikut temen yang sejalan dari Lampung ya saya ajak nggak mau dia pagi-paginya nyamperin ya sampai sekarang dia sih inget sama saya temen dari Lampung itu sekarang sih udah ngertiin ya kamu udah nggak pulang berapa lama ke Lampung? udah hampir dua bulan lebih lah ini kangen nggak sama orang di Lampung? ya kangen makangen mau gimana lagi pengen ngaji dulu pengen ngaji dulu apa yang sekarang kamu cita-citakan kalau nanti pulang kamu berarti harus harus jadi apa dulu yang kamu pengen? mau kasih lihat apa? pengen bisa sholatnya yang terutama sholat yang kedua ngaji yang ketiga baca Al-Quran yang keempatnya ya buat doa-doa buat banyak banget buat itu biar bisa doain waktu saya bener-bener nah ini Pak Ustadz Yusuf ini kan tampilannya juga agak unik nih ya dengan banyak tato di tubuhnya gitu kalau di Tassof Underground ini mereka tato-tatonya ikut dibersihkan gitu atau gimana sih? jadi awal saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menghapus tato oke tetapi sering perjalanan waktu mereka ingin menghapus masa lalunya jadi menghadap Allah dengan kotor itu mereka itu tetapi juga kalau memaksakan diri semua kan di sepujur tubuh banyak banget itu kan sakit dan itu gak sekali dua waktu kali berbulan-bulan lebih dari enam bulan jadi dia milih mana yang misalnya tato yang jenisnya mungkin lebih serem misalnya gambar dajah atau gambar tenkora itu dia pilih dulu karena prosesnya lama juga betul Yusuf ada niatan untuk menghilangkan tato-tato di wajah di badan? atau sudah ada? sudah mulai ini sudah mulai kemarin ini baru sebulan apa rasanya? ngilangin tato jadi kapok panas panas kayak goseng bawa goseng ya Allah tapi aku jadi penasaran gitu sih kenapa sih kamu mau tato di muka itu kenapa? itu nomor nomornya nih 240 ini nomor apa? itu nomor apa sih? nomor ini ya? nomor sepatu nomor komunitas apa? tadinya mau bikin 4.20 4.20 berhubung saya mabok temen saya juga mabok jadi salah angka kalau yang ini saya lagi mabok pengen ato saya bilang terserah meberantakan juga bener-bener terserah ya dibuatnya kamu juga sih pagi-pagi juganya nyesel saya gak berani pulang ke rumah waktu itu oke sampai seminggu gak pulang pulang tutupan topi terus udah nyampe 2 bulan baru ketahuan di muka ada tato ya Allah nah tapi sekarang orang tua tau kalau posisinya kamu kamu sedang berada di pesantren tasawuf underground ini tau? Alhamdulillah udah dikasih tau bulan kemarin oh tapi sebelumnya orang tua gak tau gitu udah sebulan di tasawuf baru dikasih tau sama saya terus apa kata orang tua? ya alhamdulillah seneng kamu kasih taunya gimana pertama kali ke mereka? ya pertamanya sih saya bilang sama ade itu ade yang bilangin ke sana ke rumah bilang apa kak adik? bilangin sama ibu jangan terlalu mikirin sekarang udah ngaji kata saya alhamdulillah itu pasti ibu langsung nangis alhamdulillah anak saya Yusuf sesuai namanya jadi soleh kembali amin amin nah ini kalau Ustaz Halim setiap berdakwah kejalanan gitu kembali misalnya ketemu sama orang-orang lagi ini suka mengajak-mengajak mereka juga gak sih? ya jadi kita pake cara ya tadi bukan berarti mereka lagi nongkrong setiap kali ada nongkrong terus ya tiba-tiba samperin ngopi lagi mereka juga kan pake media sosial langkah tiga tahun yang sudah kita lakukan itu juga kan dilihat oleh mereka jadi tidak perlu kita berkuar-kuar ngajak mereka juga ketika dia ketemu bareng ngopi secara otomatik kan ada dia ada kimisteri dia mau belajar atau tidak gitu apalagi kawan-kawan yang sudah sudah berbenah itu menjadi tangan saya untuk lakukan rekrut diantara mereka jadi kan lebih gampang lebih efektif ya iya lebih efektif pake cara kecuali memang ada juga kita butuh apa namanya acara yang memang diminati sama mereka ada misalnya mereka dari Palembang dari Padang dia mau ke Jogja lewat Jakarta kita ajak ngobrol bareng di kolong habis itu kita tawarkan acara malam zikiran kita sewakan guest house terus kita mandi ini kan perjalanan dari Padang apa juga luar biasa ya kita itu kan saya bisa kebayang kolom renang kolom renangnya kecil lagi waduh kumpul lima orang sudah bau tapi mereka enjoy akhirnya saya dapat satu dua begitu ada yang seperti itu kadang kita juga bikin acara di puncak atau di dagu pakar bikin muhasabah buat mereka kita ngikutin alur kesukaan mereka dimana tetapi kita pengen sesuatu yang berbeda seperti setiap tahun baru kita bikin acara zikiran itu dari maghrib sampai subuh tahun baru malam tahun bahurnya itu dan ternyata peminatnya lumar biasa juga artinya daripada mereka ke tempat-tempat yang justru mabuk lagi mabuk lagi kita bikin acaranya ini nge-fly tapi dengan zikir dengan zikir jauh lebih baik dapat pahala juga nanti saya di subkan berikutnya saya mau nanya ke Yusuf lagi selama dua bulan itu yang paling seneng ngelakuin apa ibadah apa pasti kan ada favorit ibadah nanti ya kita ngobrol di subkan 4 untuk itu jangan kemana-mana tetap di podcast TV Show TV mama dia ngobrol sering tanpa boring cuma disini tempatnya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati